Hai cuy selamat datang buat yang baru gabung di channel gue ini ada pintu masuk tapi nggak ada pintu keluarnya jadi please kalian tekan tombol subscribe dan aktifin loncengnya ntar baru deh gue bukain pintu keluarnya oke udah? oke thanks ya oke cuy ini adalah update dari tragedi pesta Halloween di Itaewon buat kalian yang belum nonton part satunya kalian boleh klik disini atau di description box nanti aku sertakan ya terus nanti kalian baru balik kesini lagi ya biar nyambung aja gitu kita ngobrolnya kan enak ya informasi yang berhasil gue kumpulin sampai hari ini yaitu tentang penyebab terjadinya tragedi ini yaitu katanya ada orang yang bagi-bagiin permen tapi permennya itu beracun tapi hal ini sampai sekarang masih belum ada konfirmasi dari pihak kepolisian yang menyelidiki ya cuy terus ada dugaan kalau semua ini berawal dari adanya 5 atau 6 orang cowok yang berbandu kelinci yang memprovokasi semua orang untuk saling dorong nah hal ini dilihat dari CCTV belakang Hotel Hamilton ya cuy jadi di gang itu kan ujungnya itu kan menurun dan nyabang gitu loh ya nah si orang-orang yang berbandu kelinci ini ada di tengah-tengah gitu loh otomatis dia kan ngedorong ke depan dan pada jatuh nah hal ini yang bikin semua orang jadi panik gitu loh dan berusaha keluar dari tempat itu yang akhirnya malah semakin memperparah situasinya cuy ini gue gak asal ngomong ya cuy yang gue sampein ini berdasarkan kesaksian dari youtuber Korea yang bernama Sean Yojung yang saat itu berada di deket cowok-cowok yang berbandu kelinci ini cuy nah karena aksi saling dorong ini orang-orang mulai jatuh pingsan tidak sadarkan diri teriakan minta tolong ada di mana-mana cuy tapi sayangnya waktu itu kan disitu juga ada konser ya jadi suara teriakan minta tolong mereka itu ketutup sama kencengnya suara musik itu cuy jadi orang-orang yang ada di gang sebelahnya atau yang ada di ujung gang yang nyabang itu mereka gak denger ada teriakan minta tolong itu dan masih bisa nyantai enjoy nikmatin musik yang ada gitu loh sampai heran gue sumpah heran banget nah saking banyaknya orang yang pingsan tim darurat ini sampai minta bantuan warga sipil buat bantu CPR cuy buat kalian yang belum tantu buat yang belum tau CPR adalah Cardio Pulmonary Resuscitation kalau di Indonesia itu lebih dikenal dengan sebutan RGP atau resusitasi jantung paru yaitu tindakan pertolongan pertama pada orang yang berhenti nafas karena sebab tertentu jadi mompa jantung tapi dilakukan dengan cara manual gitu loh cuy jadi buat kalian terutama cewek-cewek ini jangan salah paham ya karena kemarin aku itu lihat di Twitter banyak cewek-cewek yang salah paham loh kok kayak gitu sih diteken-tekan dadanya emang kayak gitu caranya cuy kalau orang pingsan kayak biasa masih nafas itu gak apa-apa ya tapi kalau udah pingsan nafasnya gak ada detak jantungnya berhenti 4 menit aja itu udah fatal banget cuy karena bisa menyebabkan kerusakan otak dan juga kematian mendadak itulah makanya kenapa kebanyakan di tragedi Itewon ini meninggalnya itu karena sesak nafas dan juga serangan jantung total korban sampai hari ini tuh bertambah lumayan ya cuy dari 149 menjadi 154 orang meninggal dunia dan 26 diantaranya itu warga asing dari 15 negara cuy korban luka-luka juga bertambah dari 76 orang menjadi 150 orang dan gue berharap banget jumlah ini cukup segini aja jangan ada tambahan lagi please selain korban warga sipil ada juga aktor Liji Han berumur 25 tahun juga tidak selamat dalam tragedi ini cuy Liji Han itu loh yang iklan kopi di Indonesia cuy tau gak? padahal dia itu baru aja rayain ulang tahunnya loh cuy sehari sebelum tragedi ini terjadi ya ampun masih mudah banget ya selain aktor Liji Han ada juga tokoh terkenal lain yaitu cheerleaders dari LG Twins bernama Kim Yuna itu juga sama tidak selamat dalam tragedi ini cuy selain tragedi di Itaewon ini sebenernya ada beberapa kejadian yang gak kalah nyeremin dan juga memakan banyak korban jiwa cuy sama ini juga kejadiannya di bulan Oktober yang akhirnya jadi ok trouble oke jadi baru segitu ya info yang gue terima sampai hari ini buat kalian yang tau info lebih detail bisa dilanjut di kolom komen ya oke sampai ketemu di cerita gue selanjutnya bye